Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyimpan foto dokumen di WhatsApp ke galeri ya Nah disini belum banyak yang tahu dan kebingungan bagaimana cara untuk menyimpannya di foto dokumen di galeri ya Nah disini kita klik bagian WhatsAppnya nah disini ada foto dokumen ya temen-temen nah ini adalah file dokumen nah ketika kita klik seperti ini temen-temen klik seperti ini kita tunggu nah fotonya akan seperti ini ya nah foto ini tidak ada menu yaitu simpan maupun di save ya Nah dan disini nggak ada ya tuh nggak ada nah caranya gimana untuk menyimpan agar tersimpan di galeri ya Nah ini cara ke satu teman-teman ya cara ke satu kita kembali dulu ini nah setelah itu kita klik bagian sini Hai klik bagian ini ya fotonya di sini kalian langsung screenshot ya Nah screenshot seperti ini kita bisa klik Nah kita bisa edit kita potong nah disini karena gambarnya ada hitam-hitamnya nih kalian bisa potong sesuai kalian seperti ini ya lalu kita simpan nah otomatis setelah seperti ini nanti akan ada ini ya di galeri ya Nah sudah tersimpan di galeri ya dan disini nah telah berhasil disimpan di galeri ya caranya seperti itu temen-temen kita cek di bagian galeri ya Nah kita klik cek di bagian album Nah kita tunggu Nah disini sudah ada ya temen-temen Nah ini sudah ada ya ini hasil yang sudah kita potong tadi yang ini belum kita potong ya dan disini sudah hasilnya sudah kita potong ada terus disini temen-temen kalian klik bagian sini temen-temen untuk melihat file dokumen yang ada fotonya tadi kalian bisa buka yaitu file manager seperti ini kita klik bagian penyimpanan kita pilih Android kita pilih media kita pilih WhatsApp terus kita pilih WhatsApp kita pilih media kita disini pilih dokumen ya Nah ini dokumen sudah ada dan kalian disini sudah ada juga temen-temen ya kalian klik disini nanti otomatis kita bisa melihat fotonya langsung ya kalian juga bisa langsung membagikan dan disini juga ada lainnya setelan buka nah biasanya kalau kita bukanya dari sini tuh biasanya tersimpan otomatisnya temen-temen oke nah caranya seperti itu aja temen-temen oke selamat mencoba semoga membantu dan bermanfaat selamat mencoba